Intro Hai Jackmania, apa kabarnya Jack? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya. Intro Persija Jakarta gagal menang kalah menghadapi Barito Putra. Macan kemayoran Persija Jakarta harus puas bermain imbang 1-1 kalah dijamu Barito Putra dalam pertandingan BRI Liga 1 selasa 23 Februari 2022 kemarin. Persija sejatinya unggul terlebih dahulu berkat gol Irfan Jauhari pada awal babak kedua. Namun, sayang kemenangan Persija Jakarta harus pupus. Barito Putra mendapatkan penalti. Pemain Persija Jakarta dianggap melanggar salah satu pemain Barito Putra. Sehingga, wasit menunjuk titik putih. Dipercaya sebagai Al Gujo penalti. Bruno Matos mampu menuntaskannya dari titik putih yang berhasil membawa Barito Putra menahan imbang Persija Jakarta dengan skor 1-1. Usai mencetak gol, Bruno Matos nampak seperti menghampiri Bambang Pamungkas. Meski dalam suasana senang mampu mencetak gol ke gawang mantan timnya itu, Bruno Matos meminta maaf kepada Bambang Pamungkas karena ia telah menjebol gawang mantan timnya tersebut.